Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan berbagi ilmu cara menyimpan jerami supaya sapi suka Bagaimana caranya yaitu dengan mencampur tetas tebu dan garam berikut caranya pertama-tama ini jerami kita taruh di tempat biasa kita menyimpan dan kita gemper pakai tetes tebu dan garam yang sudah dicairkan ini saya pakai aqua yang tutupnya dilubangi pakai paku kita siram siram-siramkan sampai merata dan secukupnya saja sampean kira-kira sendiri setelah itu kita ambil lagi jerami yang kering kita ambil lagi jerami yang kering kita taruh di atasnya lagi dan nanti kita akan beri tetes lagi jadi sap-per-sap kita beri tetesnya Hai ini saya tidak pakai IM4 atau yang lainnya cuma tetes tebu dan garam kita langsung Hai pergi ke belakang kita tata dan kita beri tetes tebu dan garamnya Hai ini kandang saya sangkan sempit jadinya giri saya taruh di depannya karena yang belakang itu sudah bukan milik kita tanahnya Hai ini kita ratakan jeraminya Hai setelah rata nanti kita akan beri tetes tebu lagi Hai ini saya injak-injak supaya padat Hai supaya muat banyak Hai dan Hai nantinya kalau diinjak-injaknya dengan panas jadi Hai jeraminya nantinya akan lapuk Hai dan sabi itu sangat suka Hai dan sabi itu sangat suka hai 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 jain-jain sampai rata Hai kiranya sudah agak padat kita kasih tetesnya lagi hai 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 nih sapinya ini saya lupa ini aku hanya Hai supaya mudah karena tidak punya gembor kita gemborkan lagi sampai merata Hai sudah cukup Hai nah ini sapinya sudah meronta-ronta ini ini sudah melihat jeraminya Hai ingin makan jerami ini kita ambil lagi kita taruh diatasnya lagi Hai dan nanti kita akan beri tetes lagi dan terus begitu sampai habis kalau kadar airnya itu lih Hai kalau kadar airnya itu lih masih banyak jerami itu akan busuk Hai jadi yang bagus itu dan tahan lama jeraminya itu kita keringkan kira-kira satu hari jadi di bawah 50% kadar airnya hai 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 kalau kering banget itu juga sangat bagus Hai kalau kita taruh di drum itu kadar airnya agak diatas 50% enggak papa karena kedap udara Hai nah ini kita kembar lagi dengan air sampai merata lagi Hai ini dijamin sapi-sapi suka walaupun ini lama baru kita berikan karena Hai karena jeraminya ini akan asin karena garamnya tadi dan ada aroma wanginya karena ada tetesnya tadi Hai ini sapi-sapi sudah pada melunguh menunggu dikasih jeraminya nah ini saya sudah selesai tinggal kita tutup atasnya pakai terpal untuk menghindari Hai paparan matahari langsung sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe Mas Eko Wiyono ya ga karena subscribe itu gratis lo abone ol abone ol